Apakah sit-up menghilangkan perut buncit? Ini faktanya, sebagian orang berpendapat bahwa teknik olahraga sit-up menjadi cara efektif untuk membantu meratakan perut buncit dan membakar lemak di perut. Apakah sit-up menghilangkan perut buncit? Namun, banyak ahli kesehatan yang mengungkapkan bahwa hal tersebut hanyalah mitos belaka. Sejauh ini, belum ada penelitian yang menyatakan olahraga dengan menargetkan bagian tubuh tersebut dapat membakar lemak pada bagian tersebut secara khusus. Pasalnya, gerakan sit-up memang bagus untuk memperkuat otot perut dan punggung bagian bawah, tetapi tidak berdampak pada lemak tubuh yang tersimpan di area tersebut. Gerakan ini dapat memperkuat dan mengencangkan rektus abdominis atau otot penyusun abdomen dan transversus abdominis atau lapisan terdalam dari otot perut, memutip Cleveland Clinic. Melakukan sit-up saja tentunya tidak akan membantu untuk mendapatkan perut yang rata. Gerakan sit-up tidak menargetkan bagian perut secara khusus, namun dapat membantu menghilangkan lemak di keseluruhan badan. Melakukan sit-up dengan intensitas sedang selama 10 menit tanpa istirahat dapat membakar sebanyak 60 kalori, mengutip Times of India. Berat badan juga memiliki peran besar untuk dimainkan. Jika berat badan kurang dari 68 kg, akan lebih sedikit kalori yang terbakar dalam waktu yang ditentukan. Jika berat badan lebih dari 68 kg, gerakan sit-up akan membakar lebih banyak kalori jika melakukan 7 kali sit-up dalam 1 menit. Untuk mengurangi lemak perut dibutuhkan rezim disiplin dan dedikasi dari beberapa olahraga yang seimbang. Jadi, jika Anda ingin menghilangkan lemak dari perut, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan lunga, leg raise, twist crank, dan reverse crank dalam rutinitas olahraga Anda. Jangan terlalu ketat dengan diri sendiri di awal. Mulai secara bertahap dan terus tingkatkan jumlah lunga dan crank yang Anda lakukan. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan ringan sebelum memulai olahraga. Untuk membakar lemak pada perut, diperlukan 45 hingga 60 menit aktivitas kardiofaskular intensitas tinggi seperti berlari, bermain sepak bola atau bola basket, lompat tali, dan berjalan kaki hampir setiap hari dalam seminggu. Anda juga perlu mengurangi asupan makanan olahan, makanan cepat saji, dan alkohol. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah sit-up menghilangkan perut buncit? Semoga penjelasan ini menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!